Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah ala nimadallah asyurallah ilaha illallah syarana muhammad rasulullah allahumma salli ala asyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sampaikan satu salawat kepada baginda rasulullah salallahu alaihi wasalam apalah halangan sekalian kita langsung saja ke pokok pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yang ini berbicara tentang review penilaian akhir tahun untuk kelas 10 ini perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk penilaian akhir tahun kita pada tahun ini yang akan kita ujinkan adalah bab 10 dan bab 11 yang ini tentang ilmu pengetahuan dan pergaulangan bebas dan zina baginda rasulullah mengingat waktu yang singkat kita langsung saja ya jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah Jelaskanlah makna ilmu pengetahuan Apa itu ilmu pengetahuan? Secara umum disebut dengan cahaya kehidupan Yang menyinari diri dari kegelapan Dan sebagai penunjuk arah Ini bisa dilihat di pembahasan pertama kita Setelah mid semester ke-2 kemarin Selanjutnya adalah Pertanyaannya jelaskanlah makna kewajiban menuntut ilmu Kewajiban ini jelas ada di dalam surah alaq ayat 1-5 Kemudian merupakan persamaan hak dan kewajiban menuntut ilmu dalam islam Tidak dibedakan Laki-laki dan perempuan sama statusnya Kemudian laki-laki dan perempuan adalah sama-sama merupakan khalifah Atau pemimpin di muka mungkin Maka kewajibannya sama dalam menuntut ilmu Selanjutnya adalah sekalian Jelaskanlah keutamaan menuntut ilmu Tentu ada keutamaan-keutamaan Yang pertama derajatnya akan ditinggikan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran Allah akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman dan berimu di antara kamu Beberapa derajat Diberikan pahala sudah jelas Merupakan serikah yang utama jelas Lebih utama dari seorang ahli ibadah Kemudian lebih utama dari sholat seriburkaat Kemudian orang yang menuntut ilmu sama Halnya dengan berjihad di jalan Allah Selanjutnya Jelaskanlah hukum menuntut ilmu pengetahuan Ini jelas Hukumnya secara umum dibagi kepada dua Hukumnya ada yang farduk upaya Artinya adalah kewajiban bersama Jadi tidak mesti semua orang Seperti contohnya ilmu umum Perindustrian, kedokteran, akuntansi, eksakta, dan lain-lain Tidak mesti semua orang memahami itu Hanya beberapa orang saja sudah Nah lalu yang kedua disebutkan ilmu yang fardu'in Ini kewajiban setiap manusia umat Islam Contohnya apa ilmu tentang ibadah Tentang amal-amalan Tentang pelaksanaan syariat Islam Nah itu harus dipahami secara pribadi Atau masing-masing umat Selanjutnya Jelaskanlah Makna pernikahan Nah ini Mengapa manusia Allah berikan kemuliaan Dan berikan aturan harus menikah Nah kita lihat dulu latar belakangnya Karena manusia adalah malu Menciptakan sebagai khalifah Kemudian akad nikah ini adalah Bagaimana meregenerasi manusia Secara benar dan terhormat Berserta bermartabat Kemudian coba kita lihat Bedanya manusia dengan hewan Ya kan Jadi bedanya Kalau hewan menyeluruhkan biologisnya Itu tidak mengenal lawan jenisnya Saudaranya kah Indunya kah Anaknya kah Dimana tempatnya Dia tidak ada Ya Jadi manusia Karena mereka memiliki agal pikiran Tentu tidaklah sama dengan binatang Tapi kalau ada manusia Yang melanjutkan biologisnya Tanpa pernikahan Menyalurkan biologisnya Tidak mengenal tempat Ya dengan lawan jenisnya Tanpa pernikahan Atau dengan sesama jenisnya Yang disebut dengan lesbi dan homo Berarti mereka bukan manusia Bahkan lebih hina Dalam Al-Quran disebut Balhum Adollun Manusia tadi akan lebih hina Daripada binatang Ketika manusia tadi Tidak menggunakan akal pikiran Selanjutnya Ya jelas karena Mengapa tidak diharamkan Ini jelas karena Merupakan perbuatan yang memalukan Karena fahisatan Wasaat sabila Kata Allah Dalam Al-Quran Kemudian karena merupakan Perbuatan yang mencicikkan Sa'asabila Ya Binatang saja Tidak Tidak suka Laki-laki Jantan dengan jantan Betina dengan betina Manusia mengapa Berarti artinya Manusia Tadi lebih hina Daripada binatang Ya kemudian Karena perbuatan yang diharap Agama Sebab menistakan manusia Ini jelas Ya Disebutkan Latakrobus zina Janganlah kamu mendekati Zina Selanjutnya Ya jelaskanlah Akibat dari zina Nah banyak Hancur Ya jabatan Kita lihat pejabat Karena kasus Ya skandal Zina Ya hanya hancur Karir hancur Kita lihat banyak Tokoh Artis Dan lain Hancur Pengusaha bangkrut Politisi padam Ya Public figure Berantakan Keluarga Hancur Bahkan Tidak jarang Ya ada Terjadi penyakit kelamin Baik itu HIV AIDS Dan lain-lain Ya Dan beberapa Ya hal yang Betul-betul Maka diharamkan Zina ini Selanjutnya Jelaskanlah Cara menghindari Zina Secara umumnya Adalah diperlukan Kehati-hatian Dalam bergaul Baik secara langsung Maupun tidak langsung Artinya Baik interaksi Kita secara Katakanlah Langsung Di hadapan manusia Antar manusia Dan lain-lain Ataupun Sekarang ini kan Ya transaksi Ataupun Ya katakanlah Sosialisasi manusia Sudah melalui Internet Ya apalagi Melalui Handphone Android Dan lain-lain Ini harus lebih Kita menjaga Privasi kita Bukan justru Mengumbar Video gambar Yang vulgar Yang mengandung Unsur-unsur Terjadinya Zina Selanjutnya Jelaskanlah Dampak pergolongan Bebas dan zina Ini jelas Untuk di dunia Menghilangkan Wibawa Karena perlaku zina Kehormatannya Martabatnya Harga dirinya Di masyarakat Akan di Perendah Nah Atau Bahkan kadang-kadang Sampai ke Anaknya pun Itu akan menanggung Akibat disebutlah Dengan anak zina Anak haram Padahal sebenarnya Dalam islam Tidak mengenal Namanya anak zina Tidak ada anak haram Yang salah itu adalah Orang tuanya Bukan anaknya Kemudian yang kedua Mengibatkan kefakiran Ini jelas Sebab Ia selalu mengejar Kepuasan nafsu dunianya Yang tentu mahal Kita lihat Mereka menerbukan zina Kadang-kadang Per jam Ya kan Dan lain Puluhan juta Bahkan kemarin Yang terkenal 80 juta Dan lain Artinya Mereka harus mengeluarkan Uang yang banyak Untuk melakukan Perbuatan zina Tadi Maka dampak dunia Kemudian Mengurangi umur Mengurangi umurnya Artinya Bukan berarti Pelaku zina cepat meninggal Tidak Karena orang melakukan zina Akan mendapatkan penyakit Ya Baik itu Sepilis HIV Termasuk kanker rahim Dan penyakit-penyakit Kelamin lain Yang menyebabkan mereka Ya tentu Akan cepat meninggal Ketika penyakit itu Tidak mereka Sembukan Atau mereka Tidak bertobat Dari perbuatan zina Selanjutnya Dampak di akhirat Ini jelas Dapat murka dari Allah Kemudian Hisab yang jelek Yang artinya Akan diperlihatkan Segala perbuatannya itu Diharapkan Allah Subhanallah Kemudian yang pastinya adalah Mereka akan mendapatkan Siksaan di neraka Naro jahannam Waqalidi Nafiha Abadakal Allah Mereka akan mendapatkan Siksa Di neraka Jahannam Bagi mereka-mereka Yang melakukan perbuatan zina Dan tidak sempat Untuk bertobat Sebelum ajal Menjengkunya Selanjutnya Jelas adalah Kata Islam Tentang pergaulan bebas Ini jelas Di dalam Islam Bahwa Pergaulan bebas Perbuatan zina Itu adalah Merupakan perbuatan kriminal Maka hukumnya Ada Yang disebut dengan Hudun Atau hudud Maka nanti akan dibagi kepada dua Had bagi orang yang sudah menikah Masih melakukan zina Maka dia dirajam Had bagi orang yang melakukan zina Yang belum menikah Maka dia dicambuk Atau disebut dengan istilah Di dera Ataupun sebanyak Satu sekali Nah nanti bagi orang yang melakukan zina Yang sudah menikah Rajam tadi Maka dikuburkan seluruh tubuh Kecuali kepala Lalu dilempar Sampai meninggal dunia Bagi mereka yang melakukan zina Yang belum menikah Maka mereka dicambuk Sebanyak Seratus kali Di hadapan Orang Tanya Kemudian Ketentuan tentang zina ini Dalam menjalankan hukum zina Ini adalah Penguasa Atau pemerintah Atau bahasa kitanya Adalah penegak hukum Kalau di dalam Contohnya di daerah Aceh Itu ada nanti namanya Polisi syariah Kemudian yang ketiga Dampaknya adalah Ketentuan tadi Untuk yang melakukan Tuduhan penzinaan Terjadinya penzinaan Tidak sembarangan Harus dapat dibuktikan Dengan akurat Kuat Dan akuntabel Bahasa Tidak boleh Asal Menurus Demikianlah Pertemuan kita Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ini akan Memaksimalkan Persiapan penilaian air tahun Kalian Setelah Dan bahas Pembahasan-pembahasan Yang sudah saya sampaikan tadi Ya Mudah-mudahan Kalau kalian kuasai ini Mudah-mudahan Nilai kalian akan maksimal ya Dan jangan lupa Jangan lupa sholat Ya Sholatlah anda Sebelum anda disolatkan Dan senantiasa Berdoa Semoga wabah ini Secepat berlalu Dari muka bumi Amin Allah Amin Demikian saja Lebih kurang Mbah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih